Pelabuhan Roro Kuala Tungkal merupakan pelabuhan gerbang antar provinsi atau gerbang utama bagi kendaraan menuju Batam dan Tanjung Balai, terutama kendaraan angkutan barang dan kini pelabuhan Roro Kuala Tungkal resmi menjadi aset Pemkap Tanjung Cabung Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Diskut Tanjung Cabung Barat, Syamsul Jehari. Sebelumnya hampir lima tahun belakangan, pelabuhan Roro Kuala Tungkal bukan merupakan milik Pemkap Tanjung Cabung Barat. Sebab sejak beroperasi pada tahun 2017 lalu, pemerintah kabupaten hanya sebagai pengelola saja. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya pelabuhan Roro Kuala Tungkal resmi dimiliki oleh Pemkap Tanjung Cabung Barat. Bahkan telah dilakukan penanda tanganan serah terima aset terkait pelabuhan Roro kepada Pemkap Tanjung Cabung Barat. Diketahui saat ini pembenahan terhadap pelabuhan Roro akan diberlakukan sesuai aturan. Ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Cabung Barat, Syamsul Jehari. Menurutnya, penyerahan aset pelabuhan Roro ini sangat dinanti oleh pihak Pemkap sebab pelabuhan Roro Kuala Tungkal merupakan gerbang pintu masuk terdekat menuju Batam dan Tanjung Balai. Dirinya juga mengatakan melalui pelabuhan Roro dapat menghemat waktu bagi masyarakat maupun kendaraan ekspedisi barang menuju Batam dan Tanjung Balai. Sebab sejak beroperasi 2017 lalu, antusias masyarakat maupun kendaraan ekspedisi barang sangat membantu dengan adanya pelabuhan Roro tersebut, serta dapat menghemat waktu perjalanan ketimbang melewati pelabuhan di Riau. Kita sudah menekan penyataan persediaan IPA dan juga seraterimu juga aset dari Kementerian Perhubungan RI dan Malini di Kementerian Perhubungan Darat. Syamsul menambahkan, nantinya pihak Dishub rencananya juga akan menerapkan aturan regulasi tonase kendaraan angkutan barang atau maksimal yang dapat melintasi pelabuhan Roro. Sekitar 15 ton muatan isi kendaraan. Selain itu, ke depannya akan dilakukan renovasi guna memperindah pelabuhan Roro. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.